Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menunjukkan cara memfotokopi timbal balik di mesin Yusera, ini ya teman-teman mesin yang ini mesin saya ini, bagi teman-teman yang pemula atau yang belum tahu cara memfotokopi timbal baliknya dengan mudah, bisa teman-teman simak video saya ini, jangan lupa di-like ya teman-teman, di-subscribe dibagikan, semoga bermanfaat kita langsung saja ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana memfotokopi timbal balik lewat kaca ya teman-teman kaca ini di mesin Yusera 2040 ya teman-teman bahan yang saya pergunakan ini ya teman-teman ini saya tidak ada yang timbal balik, jadi saya ambil saja dua kertas kertas yang ini dan kertas yang ini teman-teman ini nomor satu, ini nomor dua ini yang satu yang satu surat pernyataan yang kedua itu rekomendasi ya teman-teman anggap saja kita balik timbal balik seperti ini ya teman-teman jadi caranya kita buka terlebih dahulu lalu kita letakkan yang ini ini bagian belakang ya teman-teman ini bagian depannya ya setelah kita buka seperti ini kita tutup teman-teman lalu kita hidupkan bisa tombol reset bisa tombol stop tombol reset juga bisa teman-teman kita tunggu dulu setelah tulisan preparing to print hilang setelah ready to copy sudah bisa di copy karena saya sudah mengaturnya teman-teman saya tinggal hanya mentekan yang satu dua tiga yang tiga ini teman-teman copy timbal balik lewat kaca kaca dalam setekan sudah maka akan timbul seperti ini teman-teman coba kita reset hilang saya tekan ini timbul ini hidup setelah hidup lalu setelah ini bacanya ready to copy kalau untuk buat dua atau tiga bisa tinggal tulis saja ini tekan saja dua atau lain sebagainya teman-teman ya tapi saya disini hanya membuat satu saya tekan lagi sudah ini satu kertasnya empat kalau mau rubah empat kita tekan ini papel di bawah saya pilih empat tapi saya maunya kita buat empat oke setelah itu kena kertasnya sudah ada di dalam tadi teman-teman ya ini bagian depan anggap saja yang ini bagian belakangnya tapi karena saya tidak punya kertas timbal balik saya buat saya keluarkan dulu agar lebih paham lebih enak saya tempel saja ini saja teman-teman ya ini bagian belakangnya yang dari bagian depan setelah seperti ini saya tekan copy start ini kita tunggu prosesnya sudah di copy satu pack satu sudah di copy kita kembalikan ke pack dua pack dua yang ini ya teman-teman kita putar putarnya seperti ini ya teman-teman ya jangan ke belakang jangan ke situ tapi putarnya seperti ini ini bagian belakang kita putar nah seperti ini ya teman-teman lalu kita tutup kembali jadi pack satu ya teman-teman kita langsung lagi start lagi kita tunggu kita akan tulis pack dua setelah pack dua selesai kita tekan yang di bawah tombol and scan kita klik ketik ini jangan start lagi ya teman-teman kita tekan yang ini lihat ready copy kita lihat hasilnya teman-teman di dalam dia akan keluar dua kali timbal balik sudah keluar masuk lagi ya teman-teman sudah selesai cukup cepat teman-teman bisa kita lihat hasilnya teman-teman ini bagian depan dan ini bagian belakang ya teman-teman sangat mudah sekali teman-teman mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini tentang meng-copy timbal balik di mesin Yusera lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah baik ini sengaja ataupun tidak sengaja saya akhiri wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh